Intro Jadi nyonya besar, 11 artis Korea ini menikah dengan konglomerat. Berbeda dari artis Korea yang mengalami cinta lokasi pada saat syuting atau acara musik. Di antara nama-nama terkenal ini justru bertemu dengan seorang pengusaha yang tajir melintir. Meskipun sudah menjadi istri, aura idola mereka tidaklah redup. Kepincut dengan aura karismatiknya pengusaha, sejumlah artis Korea ini diibaratkan menjadi nyonya besar di rumah tangganya. Siapa saja mereka? Check this out! 1. Jun Ji Hyun Lawan main Lee Min Ho di drama Legend of the Blue Sea ini menikah dengan seorang CEO perusahaan ternama di Korea yang bernama Choi Joon Hyuk. Sebelumnya memang diketahui sang suami pernah menjadi karyawan bang. Dan sekarang keduanya sudah dikaruniai dua anak. 2. Kim Hee Soon Kalau kamu nonton drama Room No. 9 sudah gak asing lagi deh dengan Kim Hee Soon. Di tahun 2007, Hee Soon menetapkan hatinya pada Park Joo Young, seorang pebisnis yang juga merupakan putra dari pemilik raksan group. 3. Han Choi Young Han Choi Young semakin dikenal publik, begitu ia memerankan Min So Yoon di Boys Before Flowers. Tak jatuh hati pada sesama artis, Choi Young justru menikah dengan Choi Dong Joon pada tahun 2007. Sang suami mempunyai bisnis antara Korea dan Amerika, juga seorang pengusaha investasi asing. 4. Lee Siong Artis yang merangkap menjadi model dan penyanyi ini menggelar pesta pernikahan yang mewah dengan Choi Song Hyun di tahun 2017. Song Hyun merupakan pebisnis yang bekerja di industri restoran. Kebahagiaan semakin lengkap dengan kelahiran anak pertama setelah satu tahun pernikahan mereka. 5. Shim Eun Ha Di tahun 2005 lalu, pemain Trap of Yacht, Shim Eun Ha, resmi menjadi istri dari Jisang Wook yang merupakan pebisnis sekaligus anak dari CEO Han Sung Group. Temenjak memulai lembaran barunya menjadi istri dan ibu, Eun Ha memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia hiburan. 6. Han Arem X Tiara Setelah sukses menjadi member girl band Tiara, Han Arem atau Akrabdi Sapa Arem memutuskan untuk menikah dan fokus mengurus rumah tangganya. Ia menikah dengan seorang pengusaha bernama Kim Yong-gul. 7. Kah Hee Wanita yang memiliki nama asli Park Ji Yong ini merupakan member girl band Hits di Korea after school. Memang kalau jodoh gak ketebak ya, Kah Hee jatuh ke pelukan CEO in case Korea yaitu Yang Jun Moo. Kini Kah Hee dan dua anaknya tinggal di Bali. 8. Park Sol Mi Taukah kamu pemeran Oh Chae Lin dalam drama Winter Sonata yang mempunyai dua anak? Yap, Park Sol Mi menikah pada tahun 2013 dengan Han Jae Suk, anak dari mantan wakil presiden Kia Motors. 9. Choi Jung Yoon Yeon Tae Joon, pengusaha sekaligus anak dari pemilik grup E-Lan berhasil mendapatkan hati aktris Choi Jung Yoon. Keduanya menggelar pesta pernikahan pada tanggal 3 Desember 2011. Sebelumnya, Jung Yoon hanya mengetahui bahwa kekasih sekaligus suaminya tersebut adalah pemilik restoran. 10. Kim Hee Ai Pada 21 September 1996, merupakan hari bahagia bagi aktris Kim Hee Ai. Pemain drama Mrs. Cop tersebut menikah dengan Lee Chan Jin yang merupakan CEO Dreamwist. Saat ini suasana rumahnya semakin ramai dengan kehadiran dua anaknya yang diberi nama Lee Ki Hyun dan Lee Ki Hoon. 11. Seo Yoo Jin Mungkin kamu sudah tak asing lagi dengan suami dari Seo Yoo Jin, yaitu Baek Jong-un. Ya, Jong-un merupakan juru masak, peneliti pangan, penulis, dan juga seorang pengusaha. Sudah menikah pada tahun 2013 lalu, saat ini keduanya mempunyai tiga anak. Itulah 11 artis Korea yang menikah dengan Kong Lomerat. Bahagia dan langgang selalu ya untuk semuanya. Dan jangan lupa subscribe channel We Are Millennial biar kita makin semangat menambah informasi ke selebriti kesayangan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.